Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Wa rahmatullahi wa barakatuh Sekarang kita bahas tentang Posisi imam dan makmum Posisi imam dan makmum Imam Kalau Berdua Adalah laki-laki Imamnya Makmumnya laki satu maka sejajar Bukan mundur ke belakang Tapi apa? Sejajar Dalilnya banyak, diantaranya nabi ada seorang sahabat Jadi makmum di sebelah kiri nabi, maka nabi Putar dia, suruh ke sebelah kanan Ya memang sebagian ulama syafia Mengatakan, hendaknya mundur sedikit, tapi kita mengatakan Zohir hadith menunjukkan Sejajar dengan apa? Imam, jika Makmumnya cuma satu Satu orang, paham? Adapun kalau makmumnya dua orang, maka Dua-duanya di belakang, imam apa? Sendirian, paham ya? Kemudian Bagaimana dengan sahabat anak-anak? Datang dalam hadith Dalam Soe Bukhari Waktu nabi SAW mengunjungi Rumahnya Anas bin Malik Maka nabi jadi imam Maka Anas jadi makmum bersama Seorang anak yatim di samping Anas Baru kemudian Nenek tua di belakang Kata peraulamain, del bawasanya Anak-anak, anak yatim itu belum balik Karena meskipun belum balik Dia boleh gabung dengan Saf orang dewasa Dia boleh gabung dengan Saf orang dewasa Jadi kalau ada anak kecil Kita bawa ke masjid Dan dia sudah di saf depan Maka tidak boleh kita pindahkan Dia sudah datang terlebih dahulu Tetapi jangan letakkan dia Persis di belakang imam Tidak boleh Yang di belakang imam Orang-orang yang khusus Yang bisa menunggu imam Ada pun dia sebelah kanan Sebelah kiri Saf pertama Tidak boleh kita bilang Dek, di belakang Tidak boleh Om siapa suruh terlambat Banyak di masjid melakukan kesalahan Anak kecil disuruh belakang Akhirnya kumpulan anak-anak kecil Bikin geng di belakang Ngobrol sendiri Ini itu kejadian Harusnya bapaknya Kalau bawa anaknya Misalnya sudah memayis Bisa diomongin Maka di samping bapaknya Biar dia tidak macam-macam Kalau dia di samping bapaknya Kemudian sebelahnya Anak kecil juga ngobrol Nanti mereka Dan itu kejadian banyak Maka justru jangan Digabungkan anak-anak Untuk melatih mereka Senang dengan masjid Kalau ada pun kesalahan Kita maafkanlah Karena kita tidak biasakan Anak-anak ke masjid Terus kapan mereka Mau ke masjid Apalagi zaman sekarang ini Anak-anak ini Yang ribut-ribut mungkin Di masjid Suatu saat mereka Akan jadi orang hebat Yang bertakwa kepada Mana suka main-main Makanya kita siasati Eh anak-anak di belakang semua Eh mereka di belakang Mungkin imamnya Belum walad dolin Dia sudah amin di luar Dan itu kejadian Maka jangan Jangan dikumpulkan Eh sudah Jadi tidak mengapa Anak-anak Safnya digabungkan Dengan orang dewasa Berdasarkan delil yang ada Tapi Ada pun kalau Makmumnya seorang wanita Misalnya kita sholat malam Bersama istri kita Maka jangan di samping Tetap di belakang Belakangnya begini Paham ya Yang samping kita Kalau apa Laki-laki Kalau perempuan Maka di belakang Satu orang pun tetap Di belakang Kalau kondisi sempit Misalnya masjid full Tidak ada tempat Maka boleh Makmum maju Ini kalau dalam kondisi darurat Makmum maju Satu deret dengan imam Satu deret dengan apa? Imam Sebagian orang salah paham Mereka menjaga Kalau masjid full Maka imam sebelah kiri Makmum sebelah kanan Semua Ini salah Tidak imam tetap di tengah Meskipun laki-laki Karena hukum asal Saf laki-laki Dengan saf perempuan Hukumnya sama Bahkan Syekh Uthimin Mengatakan dulu awalnya Solat itu juga begitu Laki-laki di tengah Bukan di depan Kemudian berubah Tapi saya belum Saya belum ketemukan Dalil ini Tapi ini pendapat Syekh Uthimin Tapi intinya Bahwasannya hukum asal Solat laki-laki Dengan solat perempuan sama Solat perempuan Imam di sebelah kiri Atau di tengah? Di tengah Demikian juga laki-laki Kalau masjid padat Boleh makmum maju Sejajar dengan imam Dan imam bukan paling Sebelah kiri Tetap di tengah Persis seperti makmumnya Wanita Paham? Tapi kalau tidak penuh Ya handaknya imam Di depan Sampai sini paham? Taib Bagaimana tentang hukum Jamaah wanita Yang safnya Berdampingan dengan laki Bukan di belakang Tapi berdampingan Ini banyak terjadi Di masjid Di masjid-masjid Sebagian kita masuk masjid Jamaahnya bukan belakang Tapi sampingan Laki sebelah kanan Perempuan sebelah kiri Bagaimana hukumnya Kita katakan Ini menyelesai sunnah Harusnya perempuan Di bagian belakang Tapi kalau terjadi Jamaah seperti ini Tetap sholatnya apa? Sah Tetap sholatnya apa? Sah Faham? Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahlan wasahlan Halo Ustaz Tanya Ustaz Lebih mudah Selamat menikmati Selamat menikmati